Ya, pemirsa TK Kinderville melakukan pawai dalam menyambut hut RI ke 78 tahun. Hal ini juga bertujuan agar anak-anak lebih perani dalam mengekspresikan dirinya. Jumat 18 Agustus 2023, TK Kinderville melakukan pawai dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Para guru tampak sibuk mengurusi barisan-barisan anak-anak tersebut. Tak hanya itu, para orang tua juga tetap setia memantau dari dekat para buah hatinya. Keriuhan terdengar saat para pemimpin barisan pawai anak-anak TK tersebut mulai mengeluarkan aba-aba untuk memulai perjalanan. Anak-anak tersebut berbaris menggunakan pakaian yang beragam, mulai dari pakaian profesi, lintas adat, dan budaya. Andriki, kepala sekolah TK Kinderville mengungkapkan kegiatan ini yang melibatkan anak-anak usia dini ini sebagai perwujudan dalam menyemarakan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke 78. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin agar kita bisa menanamkan semangat perjuangan bagi anak-anak. Selain itu juga bertujuan dengan selarasnya visi misi sekolah, yaitu untuk menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab. Warai penyelesaian justus yang rutin biasa kita menandangkan ya. Nah, ini kita menandangkan di sekolah kita sendiri, sehingga kita bisa menanamkan rasa semangat perjuangan dan penyelenggaraan kita sejak usia masing-masing jauh di tahun. Jadi, kita selaras banget kesempatan untuk menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab kemarahan. Sementara itu, Fernando selaku ketua yayasan juga mengatakan, kegiatan ini merupakan pawai kecil-kecilan yang merupakan agenda tahunan sekolah untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78. Hal ini juga bertujuan agar anak-anak ini lebih berani dalam mengekspresikan dirinya dan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap Indonesia dan anak-anak juga lebih peduli terhadap Indonesia. Selain itu juga, untuk memupuk kerjasama antarkelas, antarguru yang diharapkan mereka bukan hanya individualis, tetapi mereka juga menjaga kekompakan. Kita sudah lebih berani mengekspresikan dirinya dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap Indonesia dan setelah mereka lebih awal dan diberasaan justru adalah kaya yang besar dan penerbagaan namanya adalah bentuk dari semua itu. dan juga untuk memupuk kerjasama antarkelas, antar guru, dan juga antar murid-murid kita dari sekitar-sekitar, antar kita berharap, mereka bukan cuma individualis, tapi mereka... Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!